Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tanya Guru Oficial Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas materi kelas 10 Atau kelas 1 SMA ya di semester 2 ini Yaitu pada bab 4 ya Dimana bab 4 nya yaitu Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah Nah pada bab 4 ini terdapat 4 bagian ya atau 4 poin Di antaranya A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat C. Kedudukan dan peran pemerintah daerah D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah Nah pada bab 4 poin A, B, dan C Telah saya jelaskan ya materinya di perdemon sebelumnya Atau video sebelumnya Kalian bisa lihat ya di channel ini Atau di playlist channel ini Jika kalian ingin mempelajarnya kembali Silahkan dilihat di playlist channel ini Yaitu kelas 10 semester 2 ya Nah sekarang di video sekarang Saya akan membahas ya Poin D Yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah Nah ini akan saya bahas sekarang ya Nah sebelum lanjut Mari support channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, share Serta tonton videonya sampai selesai Terima kasih Nah di poin D ini Terdapat poin satunya ya Yaitu hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Terdapat dua cara yang didapat menghubungkan Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Cara pertama disebut dengan sentralisasi Yakni segala urusan fungsi tugas dan wewenang penyelenggaran pemerintahan Ada pada pemerintah pusat Yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi Ya Cara kedua Dikenal dengan desentralisasi Yaitu segala urusan tugas dan wewenang pemerintahan Diserahkan keseluas-luasnya kepada pemerintah daerah Ya Pelimpahan kewenangan dengan cara dekonsentrasi Dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah Hierarkinya di daerah Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi Dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom Terdapat 3 faktor dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang Antara pemerintah pusat dan daerah Terdapat 3 poin ya Bisa kalian lihat di sebelah saya Ya Nah itu ya Nah secara struktural Penghubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 ya Berdasarkan ketentuan tersebut Daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah Ya Untuk lebih jelasnya Hubungan struktural tersebut dapat Kalian lihat ya Pada bagan di sebelah saya ya Silahkan dilihat bagannya Bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Silahkan dilihat Nah sekarang kita masuk ke poin 2 nya ya Di poin D ini Yaitu hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah ya Nah pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah Memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain Hubungan tersebut terletak pada visi-misi Tujuan dan fungsinya masing-masing Visi dan misi kedua lembaga ini Baik di tingkat lokal maupun nasional Adalah melindungi serta memberi ruang Kebebasan kepada daerah Untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri Berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah Ya kemampuan daerah Adapun tujuannya adalah Untuk melayani masyarakat secara adil Dan merata dalam berbagai aspek kehidupan Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah Sebagai pelayan Mengatur dan pemberdaya masyarakat Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya Kabupaten dan kota Atau antara provinsi dan kabupaten dan kota Diatur dalam undang-undang Dengan memperhatikan kekhususan dari keragaman daerah Hubungan keuangan, pelayanan umum, pelayanan umum Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras Berdasarkan undang-undang ya Penyelenggaraan urusan pemerintahan Dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas Akuntabilitas dan efisiensi Dengan memperhatikan keserasian ya Antara susunan pemerintahan Nah urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan daerah Yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas Terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan Nah jadi pelayanan publik ya Contoh pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan pusat atau daerah Harus berdasarkan eksternalitas akuntabilitas dan efisiensi Nah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi Kabupaten atau kota Merupakan urusan dalam skala provinsi Yang meliputi 16 urusan Urusan pemerintahan provinsi Yang bersifat pilihan Meliputi urusan pemerintahan Yang secara nyata ada Dan berpotensi Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sesuai dengan kondisi Kekasan dan potensi Unggolan daerah yang bersangkutan Nah pemerintahan daerah Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Memiliki hubungan dengan Pemerintah pusat Dan dengan pemerintahan daerah lainnya Hubungan tersebut meliputi hubungan WNG, keuangan, pelayanan umum, bermanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya Nah jadi hubungan tersebut Menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah Nah sampai disini penjelasan saya di materi kelas 10 semester 2 ini Di pertemuan berikutnya Saya akan membahas soal Sebelum kita masuk ke bab 5 ya Kita akan membahas soal seluruh Materi yang ada di bab 4 kelas 10 Di semester 2 ini Bab 5 nya yaitu Integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika Nah Sampai disini Pembahasan saya Jika ada yang ingin kalian tanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih